Halo semuanya, jumpa lagi di Bilam Channel di video kali ini saya akan membahas tentang pohon buah mentega kuning yang pendek dan sedang berbuah dan ini sedang berbuah ini buahnya bisa besar-besar sekali ini pendek teman-teman, kemudian dipangkas bagian sini itu lagi berbuah jadi pendek dan berbuah dan sedang berbuah semua dibungkusin dan ini pendek kita lihat pohonnya pendek sininya itu dipotong dan ini pendek sekali sangat pendek hanya segini setinggi saya berdiri teman-teman ini mentega kuningnya setinggi saya berdiri sudah sudah bisa petik mentega ya teman-teman ini ada yang sedang berbuah kemudian ada yang masih kecil-kecil buahnya lumayan tebat ya teman-teman ini ada yang masih kecil-kecil ini buahnya nih ada di video saya sebelumnya teman-teman buah mentega kuning ya kalau orang Taiwan nyebutnya shen dao ya shen dao shen dao salah enggak teman-teman saya ucapkan ini shen dao ya jadi ini yang ditanam bijinya teman-teman bijinya bisa tapi yang kalau yang ditanam bijinya itu lama terus nanti enggak sama-sama induknya kalau disetek atau cangkok ya itu bisa sama-sama induknya teman-teman dulu yang di video saya itu sebelumnya itu sebelum ini itu setekan ya jadi itu bagus sekali tuh dagingnya besar kemudian buahnya pun besar dagingnya tebal gitu ya teman-teman nih seperti ini ya tuh ini juga besar wah ini ada yang jatuh nih ada yang jatuh teman-teman dibungkus tapi jatuh nih nih dibungkus jatuh meletak seperti ini ya itu ada yang jatuh tuh lumayan agak lebat ya tuh pohonnya pendek sekali teman-teman jadi yang ujung kecil tunas baru aja dia berbuah nih kecil masih berbunga dan ini ada lagi teman-teman ada beberapa pohon nih ini ya kalau ini buah ini buah sendal atau buah mentega kuning ini ada di Indonesia ada ya teman-teman buahnya buahnya enggak lebat sekali karena pohonnya itu enggak begitu banyak itu pohon pohonnya itu enggak kebanyakan diperuning jadi tinggal kelihatan sedikit teman-teman tapi buahnya ini lumayan lebar ya kalau orang tewan nyebutnya itu sentau tuh buahnya seperti ini ya teman-teman warnanya mirip sawo tapi dia lebih kuning kalau ini ya makanya dinamain mentega kuning ya teman-teman tuh ini enak sekali ya legit kayak kayak ubi kokus itu lebih enak lagi yang terlalu manis gitu ya kalau ubi kokus kan kadang ada yang manis kadang yang enggak ya dan ini pokoknya lumayan besar kemudian bagian sini itu dipangkas diperuning karena orang tewan itu rata-rata suka yang pendek-pendek ya jadi itu diperuning karena ya ini ini berdekatan dengan pohon mangga jadi sebelah sini itu dipotong teman-teman dan ini yang tumbuh baru aja yang tulas-tulas airnya juga dibuang diperuning ini semua ya jadi dibiarkan di atas sekarang sedang berbuah ya teman-teman tuh ada yang masih kecil-kecil pucuk ini ujungnya ada yang matang kemudian pucuknya ini ada juga yang berbunga seperti sawo ini kayak gini teman-teman ini keinjek tadi ini seperti ini buahnya ya tuh jadi legit banget teman-teman ini yang yang matang yang jatuh matang jatuh itu enak sekali ya gak nunggu kadang-kadang kalau ini juga kadang bisa apa itu separuh matang separuh keras gitu namanya apa ya namanya lembangkak apa ya bengkelan apa gimana ya apa namanya teman-teman pokoknya separuh matang separuh enggak kalau yang tua yang bagus sekali itu matang semua gitu legit ini rasanya enak sebahkan teman-teman mentega kuning ya itu luar biasa nih pokoknya ada di video saya sebelumnya teman-teman itu malah lebih gede banget karena dia tanahnya subur kemudian pohonnya pun rimbun sekali kalau ini pokoknya gak begitu rimbun karena dia habis di pruning teman-teman karena ini banyak tanaman yang lain ada yang mangga ada jeruk bali ada jambu biji ya terus alpoka terus kelengkeng gitu teman-teman jadi warna macem-macem ya terus ada ada juga pohon wangcingko ini pohon wangcingko malah bagus banget nih pohon wangcingko ya nih sekedar intermeso ya teman-teman ini pohonnya lebih rimbun lebih bagus wow ternyata wangcingko juga lagi berdua lebat teman-teman karena ini subur banget jadi buahnya luar biasa lebih gede ya pokoknya juga pendek-pendek sekali tuh teman-teman wow tuh dibentuk seperti ini pokoknya jadi pendek sekali lihat teman-teman dikasih palang-palang layak ini luar biasa semua tanaman juga bisa dibentuk seperti ini kali ini lagi membahas tentang mentega kuning oh ya tadi sekedar intermeso ya teman-teman tuh buahnya metot nih terus menyusul ini banyak tuh terlihat ya ada yang udah besar ada yang kecil ada yang masih berbunga gitu teman-teman tuh jadi enggak bareng matangnya luar biasa jadi enak sekali bagi yang belum pernah makan penasaran itu pokoknya enak ya tapi kita kalau makan satu biji atau dua biji tuh enak ya kenyang gitu ya teman-teman kayak makan ubi ya jadi dimakan pagi-pagi tuh kayak sarapan enggak pingin makan yang lain tuh kira-kira kayak kecil ya tanaman tanaman mentega kuning yang pohonnya pendek dan sedang berbuah ya terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, subscribe dan sampai jumpa di video kami selanjutnya bye bye